Menemani waktu senggang Anda dengan perbincangan seputar isu atau mungkin fenomena sosial yang tengah menjadi perhatian masyarakat. Kali ini bersama saya Patricia Mopalye, inilah Langstok. Kita mulai Langstok hari ini dengan informasi badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia akan melakukan unjuk kerasa di gedung DPR Jakarta. Demo dilakukan untuk memastikan DPR melaksanakan konstitusi terkait penolakan penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Saat ini mahasiswa sudah terlihat di depan gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi. Mahasiswa mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan aspirasi rakyat. Sementara itu polisi sudah berjaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi di sekitar gedung DPR. Terima kasih telah menonton! Untuk mengetahui informasi terkini di sana terkait dengan unjuk kerasa BEM seluruh Indonesia pada hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Syed Masyur dari gedung DPR dan juga Cinta Sanidia di sekitar kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pertama kita akan sahabat terlebih dahulu ada Syed Masyur dan Juru Kamerah Angel Rivalino langsung dari gedung DPR Jakarta Pusat. Syed, apakah saat ini mahasiswa sudah terlihat berkumpul di depan gedung DPR? Baik Patricia, kalau yang kami pantau, sampai dengan saat ini mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ini belum juga terlihat di depan gedung DPR dan juga MPR, tepatnya di Jalan Gatot Subroto di Jakarta Selatan ini. Dan kalau yang kami pantau memang tadi, sekitar pukul 12 lebih 15 menit, ada memang beberapa kompetan mahasiswa yang diangkut menggunakan angkutan kota, sekitar 4 angkutan kota yang mengangkut puluhan mahasiswa, tiba di depan gedung MPR DPR. Namun mereka hanya mampir beberapa saat saja Patricia, lalu kemudian melanjutkan perjalanan. Kami, kalau kami lihat ini diawali seperti mereka melakukan pawai ataupun konvoy di sekitaran jalan sekitaran Senayan untuk kemudian menyuarakan apa yang akan mereka lakukan, yaitu aksi demonstrasi di depan gedung DPR pada hari ini. Sekali lagi, seperti yang Anda lihat di belakang saya juga Patricia, saat ini masih terpantau sepi, belum ada mahasiswa. Ada memang yang sudah datang, namun tidak banyak. Mereka masih di titik-titik istirahat seperti halte bus yang ada di sekitaran gedung Senayan ini, sehingga mereka belum juga tampak di depan gedung DPR, yang biasanya memang menjadi titik lokasi aksi bagi mahasiswa di gedung MPR DPR. Dari informasi yang kami dapatkan juga sampai dengan saat ini, memang info mengenai demonstrasi yang akan dilakukan oleh BMSI ini masih simpang siur waktunya, berkaitan dengan waktu kapan sebetulnya mereka akan memulai. Ada informasi di lapangan kami mendapatkan bahwa yang sejatinya mereka harus tiba di sini, ataupun melakukan demonstrasi pada pukul 10 pagi tadi. Informasi yang kami dapatkan, mahasiswa kemungkinan akan tiba di gedung DPR pada pukul 13 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sekali lagi, informasi ini masih simpang siur Patricia, yang pasti adalah sampai dengan saat ini kami belum melihat adanya mahasiswa begitu, untuk kemudian melakukan unjuk kerasa di depan gedung MPR DPR ini. Berkaitan dengan itu juga, lalu lintas di depan gedung DPR-MPR, tempatnya di Jalan Gatuh Subroto ini, yang memang secara situasional akan dilakukan rekayasa apabila akan terjadi kerumunan, sampai dengan saat ini masih terpantau rame lancar, belum ada sama sekali kepadatan yang kami lihat, karena memang belum ada masa aksi yang sampai dengan saat ini terlihat. Kami masih menantikan Patricia, apakah benar akan datang pukul 13.30 nanti atau seperti apa? Kami akan update selanjutnya. Patricia. Said, kurang lebih dua jam yang lalu Anda mengatakan bahwa paling tidak sudah dilakukan pengamanan atau apel persiapan pengamanan di depan gedung DPR. Nah bagaimana, atau mungkin bisa memberikan sedikit gambaran nih, pengamanan di depan gedung DPR saat ini seperti apa, Said? Berkaitan dengan pengamanan sendiri, kalau yang kami lihat sampai dengan saat ini Patricia, memang beberapa gabungan kepolisian ini sudah mulai berjaga di depan kantor ataupun gedung MPR-DPR ini. Ada beberapa sekitar puluhan personil kami pantau, ini di depan pagar gedung DPR, ada yang berjaga dari luar, ada juga yang berjaga dari dalam, dan pintu pagar MPR-DPR ini sudah ditutup tadi sejak sekitar pukul 10.00, lebih 30.00, ini waktu Indonesia bagian Barat sudah ditutup. Kami menanyakan kepada mereka apakah penutupan ini bertanda bahwa mahasiswa akan sudah datang, mereka mengatakan belum ada informasi kapan mereka akan datang, namun ini hanya merupakan antisipasi apabila memang akan ada mahasiswa ataupun mahasiswa yang datang secara tiba-tiba. Namun yang pasti adalah keamanan ini selalu stand-by dan juga bersiaga di depan gedung MPR-DPR untuk memastikan keamanan apabila memang aksi ini berlangsung nantinya. Berkaitan dengan pengamanan lalu lintas juga Patricia, ada sekitar 300-an personil yang diturunkan oleh ditelantas Polda Metro Jaya untuk kemudian melakukan pengamanan di sekitar lalu lintas dan juga melakukan penutupan dan juga rekayasa di sejumlah titik-titik menuju gedung MPR-DPR ini. Berkaitan dengan jumlah personil yang akan melakukan pengamanan dari personil gabungan TNI, Polri dan juga Satpol PP dan lain sebagainya, ini kami tidak mendapatkan informasi karena ini jumlah personil untuk pengamanan ini dirahasiakan sebetulnya, namun yang pasti dari kepolisian mengatakan jumlah yang akan diturunkan untuk mengamankan aksi ini akan sebanding dengan jumlah masa aksi nantinya yang akan turun ke lapangan, nanti akan dilakukan secara situasional begitu. Patricia? Oke, persiapan sudah dilakukan tapi belum terlihat adanya mahasiswa begitu ya di depan gedung DPR.